Selamat datang di pameran Duludan Budi. Waktu pameran ini dibuka di Jakarta, si Fai Hilmar Farid, dia bilang di pembukaannya salah satu karakter dari pamerannya Dulud dan Budi. Pameran itu berhasil selalu mengumpulkan orang dari berbagai kalangan, mulai dari art lover atau pencinta sendiri sampai aktif, semua bisa berkumpul. Dan saya pikir itu sesuatu yang jarang kita hargai dengan layak tentang kemampuan seni untuk mengumpulkan orang. Terutama berkaitan dengan tema pameran ini soal patung dan aktivisme. Jadi karya-karya yang akan kawan-kawan lihat nanti di dalam dan di luar ini adalah karya-karya yang mereka yang dulu dan Budi ciptakan 20-25 tahun belakangan. Dikategorikan sebagai bentuk aktivisme. Tapi yang lebih penting dari itu, yang lebih penting dari apa yang mereka kerjakan adalah keberlanjutan dari apa yang mereka kerjakan. Itu yang harus kita cari tahu, kita pelajari, dan kita praktekkan, dan kita tularkan diaktifis terdampak. Yang susah itu jadi aktivis terus-terusan. Itu yang susah. Yang lebih susah lagi itu adalah memberikan perhatian kepada infrastruktur, kepada ekosistem yang memungkinkan aktivisme itu. Karena aktivisme itu tidak akan pernah lahir dari faku. Dia selalu lahir dari sesuatu. Dolo dan Budi dari 25 tahun terakhir ini menunjukkan bahwa itu mungkin untuk terus-terusan menjadikan. Karya-karya mereka selama 20 tahun terakhir, kita tidak hanya melihat perkembangan artistik mereka. Bu sekalian, mohon izin ini adalah satu kehormatan bagi saya pribadi maupun mungkin pemerintah daerah karena ini permohonannya langsung kepada Bapak Gubernur Daerah Estimewa Yogyakarta. Dan mohon maaf sekali karena memang saya diminta untuk menggantikan beliau. Maka mohon izin semoga kehadiran kami tidak mengurangi nilai penting dari penyelenggaraan agenda yang luar biasa pada sore hari ini. Ajakan untuk memaknai seni sebagai lebih dari sekedar ekspresi estetis dan bahwa seni sesungguhnya dapat menjadi kekuatan yang menggerakkan perubahan. Hadirin yang saya hormati, di tengah peradaban yang semakin maju ini, umat manusia hingga detik ini sayangnya belum mampu secara tuntas memahami akar, apalagi mengatasi isu-isu kemanusiaan baik yang sifatnya asasi maupun yang bukan. Dalam kondisi seperti inilah, seni hadir sebagai pengingat, penghibur, penghugah, dan penggerak. Tapi juga sebuah perlawanan terhadap ketidakadilan, sebuah seruan untuk perdamaian, serta dorongan bagi kita semua untuk lebih peka terhadap kondisi sosial di sekitar kita. Bahwa seni dan pekerja seni memiliki peran besar dalam mendorong perubahan sosial. Adapun melalui pameran ini, kita diajak untuk melihat realitas secara lebih kritis dan mendalam. Termasuk melihat jiwa manusia dan perjuangannya. Bahwa seni bukan hanya soal keindahan, tetapi juga soal tanggung jawab. Soal keberanian untuk berbicara dan bertindak. Budi Santusos secara resmi saya nyatakan dibuka. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yogyakarta 7 Oktober 2024. Gubernur daerah setimewa Yogyakarta ditanda tangani Hamak Kubuono ke-10. Saya mewakili HDP Mat Manajemen. Tadi kita bahwa awalnya saya kontak-kontakan dengan Alek dan Budi dan juga Budolo waktu Arjok kemarin. Ketika pameran di Jakarta sedang berlangganas. Dan kemudian ketika terutama Alek dan Budi ke Arjok dan kemudian membahas kemarin. Tidak ada satu event di Indonesia yang sebagai sebuah untuk membicarakan itu. Nah menurut saya retima terutama bahwa pameran Budolo dan Budi ini sangat erat kaitannya masalah-masalah seperti itu bagaimana tentang kekuasaan, politik, aktivis, dan sebagainya. Sehingga kemudian ide kami diterima untuk bisa dipamerkan di bulan Oktober ini. Dan Budihan, Alek, dan Mas Budi, dan teman-teman semua. Konon setiap sejarah itu selalu melahirkan generasi. Dan di dalam lipatan-lipatan sejarah enggak mungkin sejarah itu dimatikan kecuali diredukan. Seni dimaksudkan untuk menjaga agar api itu tetap hidup. Persahabatan perkawanan yang tadi disebut Alek, Alek Nikurator. Persahabatan persaudaraan jaringan antar kita itu akan menjadi kekuatan dan energi. Waktu Bambang telpon saya, ini kan sudah tadi sudah dibuka oleh Bapak Gubernur yang diwakili oleh Kepala Dinasi Kebudayaan. Itu tentu mengingatkan kepada kita bahwa pameran patung dan aktivisme yang lokasinya di sini itu sudah pas. Karena lokasi ini pula adalah bagian dari sejarah tentang aktivisme itu. Jadi tepuk tangan untuk kawan-kawan yang pernah juga menghidupkan dunia aktivisme. Dan patung itu apakah bisa bicara tentu interpretasi atas patung itulah yang membicarakan. Itu tugas Alek. Saudara-saudara yang saya hormati, kita punya fase demokrasi yang sudah berlangsung lebih dari dua dekadi. Dan masih banyak PR yang harus dijawab lipatan kasus-kasus asal lalu. Tentu tidak diratapi, tetapi menjadi ingatan kolektif agar rakyat untuk bisa terartikulasi dan seni menjadi bagian arena untuk merepresentasikan hal-hal yang tertutup itu. 1998 itu tidak akan mungkin kita lupakan. Dan yang paling penting adalah generasi-generasi baru yang itu punya banyak hal yang membuat hal-hal tertutup untuk terus-menerus diingatkan bahwa dialog antar generasi itu sangat penting. Patung dan aktivisme ini kita jadikan sebagai media untuk saling berdialog, berdialog lintas generasi. Apakah generasi Gen Z ini tidak pernah tahu tentang masa lalu? Belum tentu juga. Dan apakah juga generasi yang dulu itu tidak pernah bisa memikirkan hari ini? Belum tentu juga. Nah, mari kita ungkap dan urah itu. Si Budi dan Bu Dolo, selanjutnya nanti mungkin ada sepatah, dua patah, tiga patah kata dari Bu Dolo untuk Masjid Tom. Mas Jid Tom, nanti bukanya pakai ini ya. Terus gimana ya Bu? Sudara, kita harus apresiasi perjuangan Ibu Dolo dan Mas Budi. Dan kita butuh teman-teman semua. Dan kita butuh patung karya Bu Dolo dan Mas Budi ini agar energi kita tetap ada dan api perjuangan tidak pernah padam. Dengan resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih banyak, Mas Ari. Saya mesti sweet dulu sama Budi siapa yang duluan bicara ini. Di HPM sama CNM, saya merasa bahagia dan bersemangat bisa berpameran di sini karena... Karena di Kampingan saya pernah tumbuh dan berproses bersama kawan-kawan tarim padi. Dan yang lainnya saya belajar bagaimana hidup dan berkolektif dan segala macam. Sampai nggak bisa bicara. Oke. Apa gitu? Oke. Berdeka. 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 Saya dengan Ibu Dolo itu sudah lebih dari... Belajar dengan Ibu Dolo sudah lebih dari... 25 tahun mungkin atau lebih. Dan... Sejak awal mahasiswa sebenarnya. Puisi ini saya tulis ketika saya... Berproses dengan Ibu Dolo. Mungkin... 10 atau 15 tahun yang lalu. Judulnya... Pematung. Saya menulis puisi ini untuk... Ibu Dolo. Banyak soalan puisi ini. untuk pematung. Jari menari mencari teliti. Jari menari mencari teliti. Jari arti tiap gura. Tanah dirasa dibuat. Bentuk muka teriak sepangat. Dan... Rasa diri. Cipta karya. Untuk Ibu Dolo. Terima kasih satu lagi. Ini ada satu lagi, Po. Ini untuk... Kawan-kawan semua... Termasuk saya juga sebagai pemuda. Untuk pemuda. Tinggalkan ragu, mantapkan laju Tinggalkan lesu, tancap maju Tangan mengepal, sing-sing baju Tampang tantang, siap selalu Masa lalu, tinggal di belakang Masa kini, datang menantang Masa depan, luas membentang Masa muda, siap menyerang Terima kasih, saya memulai dengan tentu berterima kasih Kepada semua kawan yang ada di sini Saya sangat bangga Saya melihat banyak kawan aktivis, kawan seniman Juga ada perwakilan dari keluarga saya Ada adik saya, perwakilan dari Kawan agar saya, yang jauh tinggal di Australia Ada di sini Saya juga melihat ada sejumlah Mantan mahasiswa IKJ di sini Cuma angat-angatnya Terima kasih banyak sudah ada di sini Hari ini ada peristiwa sedih yang saya alami Yang saya harus hadapi Kami kehilangan kawan kami tercinta Titi, dia Lebih dari 20 tahun Dia tinggal di Timur Leste Tapi dia adalah salah satu eksponen Yang mendorong Timur Leste untuk merdeka Nah, juga di sini ada kawan saya Ita yang akan ikut Mengadakan kegiatan-kegiatan diskusi bagi kita semua Kalau ada waktu datang Karena menurut saya yang disusun dengan alas itu Sangat baik adanya Nah, saya ketemu Ninos Yang pertama kali dia katakan kepada saya adalah Akhirnya berhasil pameran di Jakarta Akhirnya di Jogja Saya memang sudah lama sekali ingin pameran di sini Tapi tidak pernah ketemu jalan Yang tanggung jawab Untuk tetap dekat bergaul dengan generasi yang tumbuh Karena mereka memerlukan kita Kita memerlukan mereka sebagai referensi Untuk menyisakan waktu kita bermakna dan berarti Buat siapa saja Buat negara, buat keluarga, buat teman-teman Buat cita-cita untuk perubahan yang kita dampakkan di negeri ini Yang lain adalah Saya Selalu Selalu dekat dengan Dengan Astri sekarang ISI ya Karena beberapa hal Mungkin karena Di Indonesia ini Walaupun penduduknya 270 280 juta Kita hanya memiliki Tiga institusi kesedihan terbesar Yaitu ISI Fakultas yang di rupa ITB Dan IKJ Dan untuk itu Saya pikir Ketiga ini Seharusnya menjadi kekuatan politik yang Yang Cukup bisa Kuat ya Selamat menyaksikan Kalau ada pertanyaan Ada Galeris Yang sudah Bisa menjawab dengan baik Karena sudah Dibrief oleh Alex Terima kasih banyak Terima kasih banyak Selamat menikmati 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 selamat menikmati